Intro Sedara-sedara yang terkasih yang Tuhan Yesus kasihi Bersyukur kepada Tuhan Pagi tadi, Mama Gembala kembali meminta Kami untuk melayani kebenaran firman Allah Dan sedara-sedara yang terkasih yang Tuhan Yesus kasihi Menarik di hari ini Ingin saya bagikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa Yang saya berikan tema firman Tuhan ini Mungkin sedara sudah baca firman Tuhan ini Tapi menarik tema firman Tuhan Yang ingin saya bagikan untuk kita sekalian bahwa Tak masuk akal, serakan pada Tuhan Yang tidak masuk di akal, serakan pada Tuhan Sedara-sedara Yang terkasih kita buka bersama dalam kitab Kisah para rasul Fasal yang kelima Kisah para rasul Fasal yang kelima, ayat yang ke-17 Hingga ayat yang ke-25 Namun karena ini panjang Namun karena ini panjang, sekali lagi saya mungkin minta Akhirnya Akhirnya mulailah imam besar dan Katanya Pergilah, berdirilah di baik Allah Dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak Mereka mentaati pesan itu Dan menjelang pagi Masuklah mereka ke dalam baik Allah Lalu mulai mengajar di situ Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya Menyuruh mahkamah agama berkumpul Yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara Mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ Lalu mereka kembali dan memberitahukan Katanya Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya Dan semua pengawal ada di tempatnya Di muka pintu Tetapi setelah kami membukanya Tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya Ketika kepala pegawai Dan imam-imam kepala mendengar laporan itu Mereka cemas dan bertanya Apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar Lihat orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara Ada di dalam baik Allah Dan mereka mengajar orang banyak Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara Terkasih Yang menjadi ayat penekanan kebenaran firman Allah Di siang atau hari ini Adalah di ayat yang ke-23 Yang berkata Katanya Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya Dan semua pengawal ada di tempatnya Di muka pintu Tetapi setelah kami membukanya Tidak ada Mohon maaf Tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya Sedara yang terkasih Inilah yang tadi saya berikan tema kebenaran firman Tuhan di hari ini Tidak mungkin serahkan pada Tuhan Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini Menceritakan tentang rasul-rasul ini ditangkap Dan mereka dimasukkan dalam penjara Sedara tahu penjara Saya belum pernah masuk Dan tidak akan pernah juga masuk Kesana karena tetap menjaga diri Penjara ini merarti Kalau sedara pernah melihat kesana Maka Mereka akan disel Ya Lalu tentunya Akan digembok atau di kunci Kuncinya bukan dari dalam Tapi dari luar Lalu sedaraku terkasih Kuncinya itu bukan diberikan kepada mereka Yang ada di dalam penjara Tapi pasti diambil oleh pengawal Firman Tuhan menceritakan Bahwa ketika rasul-rasul ini Mereka ditangkap di dalam penjara Pengawal-pengawal itu ada Juga bersama-sama Mereka juga menjaga itu Sel Tapi Apa yang terjadi terhadap rasul-rasul Malaikat Allah Malaikat Tuhan Malaikat Tuhan Datang dan menyuruh mereka Keluar Keesokan harinya Tiba-tiba Sedara-sedaraku yang terkasih Di hadapan makamah Agamah Ya Firman Tuhan katakan bahwa Makamah agamah Berkumpul Yaitu seluruh majelis Tua-tua bangsa Israel Dan mereka menyuruh Mengambil rasul-rasul itu Dari penjara Mereka menyuruh seseorang Untuk segera mengambil rasul-rasul itu Karena mungkin mereka mau diadili Tapi pada kenyataannya apa Penjaga itu pergi ke sana Mereka katakan bahwa apa Mereka mendapati Bahwa sel itu rapi terkunci Dan ada pengawal juga di luar Tapi ketika membukanya Tidak ada rasul-rasul itu di dalam Mereka saat itu ada berada di Baik Allah untuk mengajar di sana Inilah yang saya katakan kepada Sudaraku terkasih bahwa Yang tidak mungkin Serahkan kepada Tuhan Hari ini sedara punya persoalan yang berat Pergumulan yang berat Yang sedang dihadapi hari ini Yang mungkin sedara Tidak mungkin ini pasti Tidak mungkin akan saya bisa selesaikan Persoalan saya Yang berat itu Serahkan kepada Tuhan Serahkan kepada Tuhan Karena apa Tidak ada yang mustahil Bagi Allah Sudara yang terkasih Yang Tuhan Yesus kasihi Saya mau katakan kepada Sudara luar biasa Tuhan kita bagi saya dan Sudara kenapa Karena Tuhan menciptakan Saya dan Sudara Apa Dengan sesuatu yang sangat Spesial Kenapa saya katakan Sesuatu yang sangat Spesial Karena apa Tuhan menciptakan Kepada kita Apa Ciptaan-ciptaannya yang unik Dan luar biasa Karena apa Manusia ini Dilengkapi Dengan dua hal Satu Akal Dan pikiran Ini yang saya katakan Kenapa manusia itu Spesial dari yang lain-lain Binatang-binatang Berbeda Padahal Kalau kita melihat Bahwa Tuhan menciptakan Itu Luar biasa Penciptaan yang pertama Apa Sudara Tuhan menciptakan Apa Manusia pertama Atau binatang-binatang Dan lain-lain Tentu tidak Yang Tuhan Ciptakan pertama Apa Manusia masuk Ke nomor berapa Sudara Tapi manusia Diciptakan Itu yang saya katakan Ciptaan Tuhan Bagi saya dan Sudara Spesial Dan luar biasa Karena apa Saya dan Sudara Memiliki yang namanya Akal Dan pikiran Tapi sayang Sudara Sayang Saya mau katakan Kenapa sayang Sudara ku terkasih Dalam menjalani Kehidupan ini Dalam menjalani Kehidupan Sehari-hari Saya dan Sudara Terkadang Kita manusia ini Mengandalkan Yang namanya Akal Kita sendiri Kita selalu Mengandalkan Akal Pikiran Kita sendiri Sehingga Apa Kita tidak Mengandalkan Yang namanya Kekuatan Tuhan Itu terbukti Sampai dekat Saat ini Sudara Kita lebih Mengandalkan Kekuatan Pikiran Kita Akal Pintar Kita ini Sehingga Kita tidak Hidup Mengandalkan Tuhan Sudara-sudaraku Yang terkasih Yang Tuhan Yesus Sebelum Firman Tuhan Ini Lebih Jauh Saya ingin Menyampaikan Kepada Saya dan Sudara Ada Luar Biasanya Dalam Kebenaran Firman Tuhan Hari ini Tepat Bertait Dengan Apa yang Tuhan Buat Adalah Perbuatan Baiknya Perbuatan Tuhan Itu Ajaib Ya Setiap Kita mempunyai Persoalan Yang berbeda Selalu Berkaitan Dengan Uang Mau kuliah Uang Ingin Hidup Yang baik Uang Mau Lebih Naik Taraf Lagi Kayak Orang Lain Yang bisa Dengan Senang-senangnya Berjalan Uang Semua Berkaitan Dengan Namanya Uang Tapi Sudaraku Yang terpis Filipi Fasal 4 Ayat 19 Berkata Alaku Akan Memenuhi Segala Keperluanmu Menurut Kekayaan Dan Kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Dan Satu Korintus Fasal Yang kedua Ayat 9 Dibilang Apa Apa Yang tidak Pernah Dilihat Oleh Mata Apa Yang tidak Pernah Timbul Di Pikiran Ini Apa Yang tidak Pernah Timbul Di Hati Ini Disediakan Bagi Kita Yang Mengasihi Dia Mengasihi Allah Bukan Secara Senang-senang Saja Kita Akan Mendapatkan Itu No Sedara Dan Saya Harus Mengasihi Tuhan Dengan Segenap Hati Tulus Daripada Hati Saya Dan Sedara Kepada Tuhan Maka Dia Akan Memenuhi Segala Keperluan Kita Itu Janji Firman Allah Sedaraku Yang Terkasih Yang Tuhan Yesus Kasihi Saya Tadi Katakan Kepada Saya Dan Sedara Kenapa Tuhan Menciptakan Saya Dan Sedara Itu Unik Menciptakan Saya Dan Sedara Itu Luar Biasa Mempunyai Akal Dan Pemikiran Yang Luar Biasa Sehingga Hari Ini Kita Punya Kepandayan Yang Di Atas Rata Luar Biasa Pintarnya Itulah Luar Biasanya Tuhan Menciptakan Saya Dan Sedara Tapi Sedaraku Yang Terkasih Percaya Atau Tidak Percaya Ternyata Kepintaran Dari Akal Saya Dan Sedara Punya Kelemahannya Kelemahan Itu Digunakan Oleh Iblis Sedaraku Terkasih Ternyata Kepintaran Dan Kependayan Saya Dan Sedara Itu Mempunyai Celah Yang Paling Terbaik Daripada Iblis Dan Inilah Celah Yang Dimanfaatkan Oleh Iblis Untuk Apa Menanamkan Yang Namanya Benih Iblis Juga Menanamkan Demi Benih Sedara Dia Menanamkan Yang Namanya Benih Keraguan Benih Ketidak Percayaan Ya Dan Benih Kebimbangan Saya Dan Sedara Akan Bimbang Saya Dan Sedara Akan Ragu Saya Dan Sedara Akan Tidak Percaya Kepada Tuhan Inilah Yang Saya Katakan Kepada Saya Dan Sedara Bahwa Dari Akal Dan Kepintaran Ini Ternyata Celah Bagi Iblis Untuk Membuat Saya Dan Sedara Ragu Tidak Percaya Bimbang Ketika Sesuatu Datang Terjadi Aduh Bisa Tidak Ya Saya Bikin Begini Dulu Sudah Sabar Dulu Tuhan Dibelakankan Tuhan Dikesampingkan Akal Ini Lebih Dulu Caranya Begini Saja Saya Tahu Ini Persoalan Seperti Begini Jadi Begini Benar Itulah Kehebatan Saya Dan Sedara Sebagai Manusia Tetapi Itulah Celah Daripada Iblis Untuk Membuat Kita Tidak Percaya Sepennya Kepada Tuhan Sedara Sedaraku Yang Terkasih Yang Tuhan Yesus Kasih Inilah Sehingga Apa Manusia Ini Tidak Sepenuhnya Percaya Kepada Tuhan Saya Dan Sedara Kita Hanya Mungkin Berkata Saya Percaya Tuhan Saya Percaya Sepenuhnya Kepada Tuhan Tapi Ketika Persoalan Datang Sedara Mulai Bimbang Sedara Mulai Ragu Sedara Mulai Tidak Percaya Yang Tadinya Padahal Firman Tuhan Sudah Berkata Jika Imanmu Sebesar Biji Sesawi Sedara Biji Sesawi Tidaklah Besar Saya Pernah Dalam Kotba Kotba Sebelumnya Menyampaikan Bertanya Langsung Kepada Mama Peggy Biji Sesawi Besar Tidak Kalau Biji Sesawi Dengan Beras Butiran Beras Mana Yang Lebih Besar Beras Biji Sesawi Masih Lebih Kecil Sedara Artinya Sedara Tidak Membutuhkan Iman Yang Lebih Besar Kalau Besar Itu Lebih Dasyat Kuasanya Iman Sedara Tapi Persoalan Iman Kecil Ini Cepat Sekali Hilang Karena Apa Iblis Ini Paling Cepat Memberikan Menyodorkan Yang Namanya Keraguan Sehingga Kita Tidak Lagi Percaya Kepada Tuhan Dan Ketika Kita Mau Mengharapkan Mujisat Allah Yang Terjadi Sedara Kalau Kita Mau Mengharapkan Mujisat Allah Terjadi Sepunyai Kepada Tuhan Fokus Utama Kita Hanya Saya Tunduk Dan Berdoa Berharap Kepada Tuhan Selanjutnya Selibinya Saya Biarkan Tuhan Yang Bertindak Tenang Tapi Kalau Kita Sudah Melayu Dengan Segala Macam Cara Saya Pergi Ke Orang Ini Nanti Dibantu Saya Pergi Kesana Nanti Dia Akan Tolong Saya Dan Lain Sebagainya Maka Sedara Saat Itu Sudara Melakukan Maka Saat Itu Sudara Memutup Pintu Mujisat Allah Terjadi Dalam Persoalan Sudara Selesai Karena Kita Mengandalkan Kepintaran Kita Kita Mengandalkan Kepandayan Kita Sudara Koyang Terkasih Inilah Celah Untuk Iblis Sudara Sebagai Umat Ciptaannya Kita Harus Menyadari Bahwa Akal Kita Ini Sangatlah Terbatas Sebenarnya Kenapa Saya Katakan Akal Saya Dan Sudara Ini Sangat Terbatas Terbatas Sudara Kalau Kita Mau Tandingan Dengan Kasih Dan Kemurahan Tuhan Bagi Saya Dan Sudara Tidak Ada Taranya Tadi Anak Kekasian Bersaksi Bahwa Kalau Tuhan Boleh Sertai Sampai Dia Kembali Dan Berada Diserui Itu Karena Kemurahan Tuhan Benar Ya Kemurahan Tuhan Hari ini Anak Nabi Buddha Mungkin Saya Pernah Sampaikan Kepada Sudara Mungkin Sudara Pernah Dengar Saya Katakan Sudara Ya Tuhan Memanggil Sudara Ada Tiga Panggilan Yang Tuhan Akan Panggil Sudara Panggilan Yang Pertama Siapa Yang Ingat Panggilan Bertobat Panggilan Yang Kedua Adalah Panggilan Melayani Panggilan Yang Ketiga Panggilan Puh Pulang Panggilan Yang Pertama Bertobat Hari ini Kau Masih Gagah Ganteng Tuhan Lihat Aduh Bergunanya Engkau Untuk Menopang Pekerjaan Tuhan Di Gereja Mendukung Perluasan Pekerjaan Tuhan Lalu Tuhan Datang Kepada Sudara Berkata Anakku Saat Ini Saya Memanggil Engkau Untuk Bertobat Karena Masih Ganteng Jadi Katakan Tuhan Jangan Dulu Bertobat Tuhan Nanti Dulu Saya Mau Senang Senang Dulu Dengan Yang Saat Ini Kan Saya Masih Muda Nanti Kalau Sudah Saatnya Baru Saya Nanti Akan Bertobat Jadi Saya Mau Sekarang Sekarang Dulu Tuhan Katakan Oke Baik Alasan Mau Dicujui Oke Tapi Sekali Lagi Saya Mengatakan Kepada Sudara Bahwa Tuhan Tidak Akan Memanggil Sudara Kembali Untuk Bertobat Tapi Dia Akan Masuk Ketahap Yang Berikut Adalah Tahapan Untuk Panggil Engkau Untuk Melayani Kali Berikut Dia Kembali Bertanya Hei Anakku Sudah Saatnya Ayo Ikut Melayani Tuhan Terlibat Dalam Pelayanan Sekali Lagi Engkau Punya Alasan Dan Berkata Kepada Tuhan Saya Kan Belum Bertobat Bagaimana Mungkin Saya Harus Melayani Tuhan Jadi Jangan Dulu Saya Melayani Tuhan Nanti Kalau Sudah Saatnya Saya Akan Bertobat Dan Saya Akan Melayani Tuhan Oke Tuhan Belang Baik Saya Tunggu Kapan Kau Bertobat Dan Kapan Kau Melayani Masuk Ketaharap Ketiga Panggilan Ketiga Tuhan Kembali Datang Lari Rumah Sakit Anakku Saatnya Ikutlah Aku Mari Kita Pulang Tuhan Jangan Dulu Saya Belum Bertobat Saya Belum Melayani Tuhan Jangan Dulu Panggil Saya Pulang Keluarga Mulai Berdatangan Dan Dalam Kondisi Keadaan Kritis Orang Tua Bingung Tidak Ada Caranya Tanya Kepada Dokter Tolong Dokter Selamatkan Dia Dokter Bilang Posisinya Tidak Stabil Saya Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Mari Kita Berserah Penuh Kepada Tuhan Panggil Pendeta Datang Terdengar Sayup Sayup Di Telingamu Kemurahan Mu Lebih Dari Hidup Kemurahan Tanpa Sadar Engkau Mengeluarkan Air Mata Apalah Daya Situasi Dalam Keadaan Emergensi Pertanyaannya Sebagai Pendeta Hamba Allah Hanya Meminta Kepada Tuhan Ampunilah Dia Jikalau Engkau Berkenan Biarkanlah Dia Kembali Untuk Bernafas Dan Melakukan Yang Terbaik Untuk Tuhan Tapi Kalau Tuhan Berkata Dia Tidak Mungkin Harus Ikut Dengan Saya Maka Selesailah Sudah Saat Itu Sedara-sedara Yang Terkasih Tuhan Yesus Kasih Keluarga Akan Berserah Penuh Kepada Tuhan Tuhan Ampuni Anak Ini Dan Biarlah Anak Ini Akan Kembali Dan Ketika Sudara Kembali Bernafas Semua Hanya Kemurahan Tuhan Jangan Lupa Saat Itu Hamba Tuhan Yang Datang Di Berdoa Tuhan Kami Mohon Karena Satupun Manusia Pendeta Kalibir Apapun Dia Tidak Punya Kuasa Untuk Memberikan Kehidupan Kepada Orang Hanya Tuhan Kita Boleh Dengan Kepintaran Dan Akal Kita Kependayan Kita Yang Luar Biasa Tapi Tidak Bisa Membatasi Kuasa Allah Hari Ini Saya Dan Sedara Mengerti Tanggal Lahir Tahu Tanggal Lahir Saya Dan Sedara Tapi Satupun Daripada Kita Tidak Mengetahui Tanggal Kapan Kita Pulang Kalau Bapak Di Bahwa Allah Ada Di Dunia Kuasanya Tidak Pernah Berubah Baik Dulu Sekarang Buat Selamanya Tuhan Ada Sedara Sedara Yang Terkasih Yang Tuhan Yesus Kasih Dengan Akal Kita Kita Tidak Bisa Mampu Untuk Bertanding Dengan Tuhan Atau Menjangkau Menyelami Kebesaran Tuhan Yang Luar Biasa Karena Apa Kuasa Tuhan Itu Dia Sangat Luar Biasa Kasih Karyanya Yang Luar Biasa Kekuatan Dan Pekerjaan Pekerjaan Tuhan Bagi Saya Dan Sudara Itu Tidak Dapat Tertandingi Dengan Akal Saya Dan Sudara Tidak Bisa Kenapa Sudaraku Yang Terkasih Karena Apa Yesaya Fasal 55 Ayat 9 Dia Bilang Begini Seperti Tingginya Langit Dari Bumi Demikian Tingginya Jalanku Dari Jalan Dan Rancanganku Dari Rancanganmu Itu Berarti Kasihnya Seperti Jauhnya Adalah Dari Bumi Langit Kita Tidak Bisa Menandingi Berapa Kilometer Jaraknya Miliar Kilometer Dari Bumi Sampai Langit Tidak Bisa Itulah Tinggi Kasih Tuhan Bagi Saya Dan Sudara Hari Ini Orang Mungkin Boleh Boleh Merencanakan Sesuatu Yang Jahat Terhadap Sudara Tapi Saya Mengatakan Kepada Saya Dan Sudara Jika Sudara Tetap Mengendalkan Tuhan Rencana Jahat Apapun Bagi Sudara Tidak Akan Pernah Dapat Dilaksanakan Karena Perlindungan Allah Yang Luar Biasa Allah Akan Memberikan Proteksi Bagi Saya Dan Sudara Sehingga Apa Engkau Berjalan Tetap Tuhan Menyertai Engkau Berada Dalam Lembah Kekalaman Tetap Tuhan Melindungi Ketika Anda Dalam Keadaan Tidak Bisa Digenapan Tetap Tuhan Memelihara Firmanya Telah Memberikan Sebuah Illustrasi Yang Dasyat Bagi Saya Dan Sudara Ya Bagaimana Tuhan Memelihara Burung Di Udara Yang Tidak Tahu Bekerja Tapi Dia Bisa Memberi Kehidupan Kepada Itu Burung Bagaimana Dengan Saya Dan Sudara Yang Tuhan Ciptakan Spesial Dan Luar Biasa Akal Kepintaran Saya Dan Sudara Kepandayan Saya Dan Sudara Ya Tidak Dapat Menendingi Yang Lain Sudara Yang Terkasih Yang Tuhan Yesus Kasih Karena Itu Jangan Sekali Sekali Kita Menempatkan Apa Namanya Firman Tuhan Itu Di Bawah Akal Kita Sudara Paham Maksudnya Jangan Kita Tempatkan Firman Tuhan Di Bawah Akal Kita Tapi Kalau Boleh Firman Tuhan Di Atas Akal Kita Ada Tuhan Saya Sudah berpikir Begini Tapi Tuhan Ampuni Saya Kalau Memang Pikiran Saya Ini Salah Oleh Sebab Itu Saya Minta Tuhan Tuntunan Daripada Roh Kudusmu Kalau Memang Saya Mau Lakukan Ini Jalan Saya Sempat Kemarin Berpikir Saya Satu Keluarga Kami Harus Pergi September Ini Juga Awal Untuk Pergi Ke Menado Terus Nanti Sama-sama Dengan Ian Karena Saya Jujur Saja Berhutang Kepada Anak Kekasini Saya Sudah Janji Untuk Nanti Saya Mau Ajak Dia Keliling Menado Begitu Semuanya Itu Batal Sedara Kenapa Hari Minggu Dua Minggu Yang Lalu Kalau Tidak Salah Istri Keluar Dan Mobil Pastori Sempat Menyenggol Tiang Itu Sehingga Mobil Harus Masuk Bengkel Dan Dana Yang Kami Gunakan Itu Harus Dialihkan Untuk Penyelesaian Mobil Dan Selesai Tera Jadi Berangkat Selesai Sudah Tenang Saja Tenda Masuk Tenda Senyum Senyum Tenda Tertawa Haleluya Puji Tuhan Selesaikan Mobil Saja Jangan Pikir Pikir Yang Layo Ya Sudah Ya Telepon Kasih Tahu Sama Ian Puji Tuhan Anak Ini Dengan Berjiwa Besar Gak Papa Om Saya Tahu Om Om Sibuk Apalagi Di saat Persamaan Pelantikan Saya Jadi Sekretaris Panitia Untuk HUT Semuanya Batal Rencana Manusia Kadang Tuhan Gagak Dengan Cara-cara Yang Unik Pertanyaannya Kita Mengerti Tidak Mengerti Tidak Tuhan Tidak 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 Segala Macam Cara Sekali Lagi Sudaraku Yang Terkasih Saya Sampaikan Kepada Sudara Tuhan Kalau Mungkin Sudara Berdoa Tuhan Tuhan Tolong Tolong Saya Memberkati Saya Sama Seperti Yang Disan Tidak 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 Pertolongan Tuhan Itu Berbeda Semenjak Tuhan Berada Di Muka Bumi Ini Sudara Saya Mengatakan Sama Sudara Coba Katakan Apa Mujisat Tuhan Yang Sama Air Menjadi Anggur Dia Lakukan Dia Memberi Makan 5.000 Orang Berbeda Dia Menyembuhkan Orang Yang Lumpuh Berbeda Sakit Kusta Berbeda Pendarahan Berbeda Mujisat Mujisat Allah Itu Berbeda Luar Biasanya Tuhan Kita Dan Tidak Perlu Kita Ragukan Mujisat Allah Yang Luar Biasa Hari Ini Sudara Punya Persoalan Apa Yang Sedang Sudara Hadapi Pergulumulan Bebat Apa Yang Sudara Hadapi Jangan Minta Tuhan Kasih Sama Seperti Dia Tidak Tuhan Akan Menolong Sudara Dengan Caranya Yang Unik Dan Berbeda Dan Kita Menikmati Berkat Tuhan Dan Selanjutnya Kita Akan Katakan Ajaib Bukan Magic Bukan Sulap Bukan Maka Kita Akan Menyadari Oh Tuhan Terima Kasih Engkau Luar Biasa Dalam Kehidupan Saya Dan Sudara Sudara Yang Terkasih Yang Tuhan Yesus Kasih Jangan Sekali Sekali Kita Mengukur Atau Menilai Perkara Perkara Rohani Dengan Segala Perkara Yang Tuhan Kerjakan Dengan Kemampuan Kita Jangan Kita Mengukur Dengan Hal Tersebut Sudara Ya Tetapi Sudara Kuterkasih Yang Tuhan Yesus Kasihi Ya Tuhan Kerjakan Dengan Kemampuan Yang Luar Biasa Dalam Kehidupan Saya Dan Sudara Karena Apa Sampai Kapanpun Kita Tidak Akan Sanggup Untuk Menyelami Kasih Tuhan Karena Apa Sudara Kuterkasih Efesos Fasal 3 Ayat 20 Efesos Fasal 3 Ayat 20 Berkata Bagi Dialah Yang Dapat Melakukan Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Kita Doakan Atau Kita Pikirkan Catat Ini Ayat Yang Luar Biasa Bagi Dialah Yang Dapat Melakukan Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Kita Doakan Atau Pikirkan Lebih Banyak Ya Sedara Yang Terkasih Yang Tuhan Yesus Kasihi Perkara Perkara Yang Tidak Masuk Akal Atau Perkara Perkara Yang Mustahil Bagi Saya Dan Sudara Itulah Yang Tuhan Kerjakan Dan Sediakan Bagi Orang Yang Mengasihinya Mengasihi Sudara Ya Mengasihi Tuhan Kalau Saya Dan Sudara Mengasihi Tuhan Maka Dia Akan Mengerjakan Perkara Perkara Yang Mustahil Bagi Saya Dan Sudara Perkara Perkara Yang Tidak Mungkin Bagi Saya Dan Sudara Dan Itulah Yang Akan Kita Nikmati Dan Dasyatnya Tuhan Dalam Kehidupan Saya Dan Sudara Sudaraku Yang Terkasih Dalam Menghadapi Kehidupan Atau Dalam Menghadapi Masalah Seberat Apapun Kita Tidak Perlu Mereka Reka Jalan Sudara Tau Mereka Reka Jalan Kalau Saya Bikin Begini Artinya Mereka Jalan Reka Jalan Berarti Berpikir Bagus Memang Pikir Bagus Karena Manusia Diwajibkan Untuk Berpikir Berpikir Supaya Baik Mereka Reka Jalan Kalau Kita Menyadari Dengan Kebenaran Firman Tuhan Maka Masalah Yang Berat Kita Hadapi Masalah Yang Berat Sudara Punya Masalah Berat Jangan Mereka Jalan Saya Coba Lakukan Seperti Begini Siapa Tahu Tidak Berdoa Baru Saya Mau Lakukan Seperti Begini Siapa Tahu Saya Bisa Berhasil Sudara Masalah Seberat Apapun Mari Datang Ke Gereja Datang Ke Gereja Kalau Memang Saat Itu Di Rumah Sudara Bisa Berdoa Berdoa Cari Posisi Yang Baik Cari Posisi Yang Tenang Kan Firman Tuhan Sudah Ajarkan Kalau Kau Mau Berdoa Berdoa Dimana Ya Masuk Dalam Kamar Kunci Pintu Atau Bagaimana Lalu Berdoa Itu Artinya Fokus Mu Dengan Tuhan Cari Yang Tepat Ketika Kau Berdoa Berdoa Kepada Tuhan Ya Kalau Sedara Merasa Di rumah Saya Mungkin Saya Mungkin Gereja Saja Ya Sedara Mimbar Di tempat Ini Kudus Sedara Di tempat Ini Kudus Engkau Punya Masalah Hari ini Engkau Datang Kesini Dan Cuma Hanya Air Mata Tur Engkau Tidak Bisa Berkata Kata Apa Tuhan Mengerti Air Matamu Dia Tahu Apa Yang Kau Mau Ucapkan Mungkin Semenjaka Engkau Datang Engkau Cuma Masuk Datang Dan Kau Menyanyi Lagu Lagu Hanya Lagu Saja Yang Sudara Nyanyikan Dan Tanpa Sada Air Mata Itu Berlinan Dan Turun Eu Aku Terus Aku Terus Tuh Tuh Terus 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 Sudara Mungkin Sayyikan Lagu Terus Sudah tidak bisa dapat tertahankan. Persoalan ini terlalu berat. Sudara berseru kepada Tuhan. Tuhan. Dan menangis saja. Tuhan mengerti. Tuhan tahu. Selanjutnya ketika sudara berserah penuh kepada Tuhan. Tapi kalau sudara belum berserah. Tuhan belum bisa mengerjakan sudara. Saya bukan mau membatasi apa tidak. Berserah penuh kepada Tuhan. Artinya di dalam hati ini sudara berpikir. Tuhan saya serahkan sepenuhnya kepada engkau. Saya sudah tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Saya sudah tidak mampu Tuhan untuk berpikir persoalan saya. Saya berserah penuh kepada engkau. Sudara keluar. Iblis akan menyodorkan yang namanya keraguan. Iblis akan menyodorkan ketidakpercayaan. Untuk berusaha menggagalkan apa yang tadi engkau doakan itu. Itu iblis. Tapi sudara harus mempunyai iman yang kokoh. Dalam nama Yesus. Tuhan hancurkan keraguan. Dalam nama Yesus. Tuhan patahkan kebimbangan. Dalam nama Yesus. Ragu-ragu itu Tuhan. Engkau hancur. Selanjutnya. Sudara berserah penuh kepada Tuhan. Maka persoalan seberat apapun yang saya dan sudara hadapi. Ya. Saya percaya Tuhan akan menolong saya dan sudara. Sudaraku yang terkasih yang Tuhan Yesus kasihi. Ya. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena apa? Dia akan selalu mempunyai cara yang luar biasa. Untuk menolong saya dan sudara. Caranya begitu unik untuk menolong saya dan sudara. Ya. Karena caranya itu penuh dengan keajaiban. Seperti yang tadi firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus fasal 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Mengasihi dia. Khusus bagi mereka yang mengasihi dia. Tuhan akan memberikan perkara-perkaranya yang ajaib. Sudara akan berpikir dengan pikiran sudara bahwa Tuhan akan menolong saya mungkin dengan cara begini. Tapi caranya Tuhan berbeda. Yang firman Tuhan katakan. Itu menjadi kepercayaan yang koko bagi saya dan sudara. Mempunyai keyakinan yang besar di dalam Tuhan. Bahwa apa? Yang tidak pernah dilihat oleh mata saya dan sudara. Yang tidak pernah didengar oleh telinga. Bahkan yang tidak pernah timbul di hati saya dan sudara. Itu Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Dan Tuhan akan berkati sudara dengan begitu berlimpah-limpah dengan luar biasa. Tetapi pikiran saya dan sudara harus selarat dengan Tuhan. Bahwa saya dan sudara harus mengasihi Tuhan. Firman Tuhan di garis bawah. Di bagian terakhir bahwa apa? Untuk mereka yang mengasihi dia. Sudara mengasihi Tuhan adalah dengan terus setia beribadah kepada Tuhan. Kita punya teori manusia banyak. Teori untuk menikmati berkat Tuhan secara akal manusia itu banyak. Matematika memberikan sebuah pemahaman ilmu pendidikan yang benar. Kalau satu tambah satu adalah dua. Benar. Dan satu kurang satu adalah nol. Kalau saya lakukan seperti begini. Maka saya akan mendapatkan keuntungan yang tepat. Saya akan beruntung. Tapi kalau saya kurang begini. Maka saya tidak akan dapat apa-apa. Tapi firman Tuhan berbeda. Yang diajarkan Allah itu berbeda. Engkau setia. Kau jangan pikir satu tambah satu. Dia akan jadi sepuluh, seratus dan berlipat kali ganda. Itu firman Allah. Bahkan yang lebih unik lagi. Engkau memberi. Bukannya berkekurangan. Tapi malah berkelimpahan. Ini mustahil bagi Tuhan. Mustahil. Mustahil bagi Tuhan. Eh? Tidak. Tidak mustahil bagi Tuhan. Ketika saudara memberi. Saudara mereka akan berkelimpahan. Itu bukan mustahil. Mustahil bagi manusia. Bahwa kurang tambah kurang. Eh kurang kurang kurang. Satu kurang satu. Nol. Habis. Tapi berkat Tuhan itu luar biasa. Ya. Jangan saudara karena mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Aduh ini Bapak Wakil Gembala sampaikan tentang ketua harus berkorban lagi. Jangan terhadap. Saya tidak pernah menyatakan kepada saudara untuk. Dengan kerelaan hati saja. Ya. Saudara setia kepada Tuhan. Alkitab tidak pernah mengajarkan sesuatu yang aneh. Ya. Alkitab selalu mengajarkan tentang kita andalkan Tuhan dulu. Baru kita bekerja. Itu terbukti dengan apa? Berdoa lah. Dan Bekerja lah. Tuhan minta kita dahulukan Tuhan dulu. Segala sesuatu yang kita inginkan dapatkan. Selalu Tuhan ajarkan untuk kita selalu mengasihi Tuhan. Saudara datang beribadah. Cari kebenaran firman Tuhan. Matius fasal 6 ayat 33. Menjadi jaminan bagi saya dan saudara. Bahwa apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kebenaran firman Tuhan. Kerajaan Allah ini persekutuan-persekutuan ibadah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahkan 1 Korintus fasal 2 ayat 9 juga menjadi jaminan bagi saya dan saudara. Bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Timbul dalam hati itu Tuhan sediakan. Mengasihi Tuhan. Maka kita datang beribadah kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dulu saudara. Jangan pakai rumus-rumus yang lain. Jangan pakai trik-trik cara-cara yang lain. Jangan. Karena kita tidak akan menempuhkan apa menempuh yang namanya keberhasilan. Kita akan mendapat sebuah kegagalan. Nanti sudah gagal, baru datang cari Tuhan. Ya. Ya baguslah kalau memang cuma keluarkan modal biasa-biasa saja. Tapi kalau saudara sudah keluarkan modal yang begitu luar biasa. Untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang terbaik. Yang menurut saudara bahwa saya bisa. Terus tiba-tiba saudara gagal. Itu bisa stres. Itu bisa stres. Saudaraku yang terkasih yang Tuhan Yesus kasih. Oleh sebab itu kenapa Tuhan mengajarkan. Kita cari dulu kerajaan Allah. Serta kebenaran firman Tuhan ini. Kita pegang kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku yang terkasih. Ketika kita diperhadapkan pada hal-hal yang tidak masuk akal. Ada sesuatu hal persoalan masalah yang berat. Dan menurut saudara itu tidak masuk akal. Tidak bisa dapat diselesaikan dengan akal pikiran saudara. Tidak akan mampu saudara mungkin menghadapi itu. Aduh Tuhan bagaimana ceritanya saya bisa dapat dana sebesar begini dalam waktu singkat. Untuk saya menyelesaikan saya punya sebuah persoalan ini. Aduh Tuhan bagaimana ceritanya penyakit yang saya derita ini tidak masuk akal. Secara medis tidak mungkin. Bagaimana ceritanya? Aduh Tuhan ini tidak masuk akal. Saudara akan berpikir seperti begitu. Yang tidak masuk akal itulah yang saya mau katakan kepada saudara. Serahkan sama Tuhan. Yang tidak masuk akal itu serahkan sama Tuhan. Saudara boleh berpikir caranya mungkin. Kalau saya lakukan seperti ini ingat saudara. Terkadang ide manusia atau pendapat kita, kepintaran kita membawa kita kepada lebih parah. Artinya fatal yang kita terima. Hidup ini bukan dicoba-coba saudara. Kalau misalnya ada seorang tukang sulap. Dia tantang saudara untuk masuk ke dalam peti. Baru dia pegang sensor, dia belah. Saudara pikiran dua. Aduh Tuhan. Itu setan punya itu. Dania punya itu. Ya. Ada yang nekat-nekat saja masuk ke dalam. Di Tuhan. Nanti baru. Saya pernah mendapatkan seorang raja sulat. Dia ketika sulat. Dia bikin sesuatu yang parah. Tapi yang pertama dia bilang tuh. Dia ada sampaikan dalam depo bahasa. Saudara-saudara kita dari sebelah. Dia dalam depo bahasa. Dia bicara dan sampaikan. Dengan depan akan ampuni saya. Saya bukan mau mencari kekuasaan. Kuasa apa. Tapi saya ingin hanya mendemonstrasikan. Apa yang saya dapat. Dan Tuhan izinkan. Jangan tidak boleh terjadi sesuatu hal yang putus. Dimengakui. Dimengakui. Bahwa kepintaran dia. Kehalian dia. Kemampuan dia. Ada batasannya. Karena apa. Segala sesuatu bisa mungkin terjadi. Orang yang masuk ke dalam tuh kaget begini meninggal. Dan saya percaya. Kalau saudara buka di Youtube. Dan saudara cari-cari. Hampir semua raja-raja sulap. Dan apa semuanya. Mereka memberikan demonstrasi. Dan apa. Endingnya apa. Mereka punya kesaksian. Mereka katakan. Aduh. Saya sudah dapat berapa tanda. Jadi saya stop. Sudah. Daripada nanti ada korban. Kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan tak terbatas. Kita boleh mungkin menggunakan cara-cara kita. Kepintaran. Kepandayan kita. Apa yang saudara putri-tri. Hati-hati. Sesuatu bisa fatal. Karena kita mengandalkan kepintaran kita. Sudara yang terkasih. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak mungkin. Serahkan sama Tuhan. Seharusnya kita lebih terdorong. Dengan semangat yang tinggi. Terdorong untuk semakin melekat dengan Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin itu mungkin masalah yang lebih berat. Jangan langsung cepat sudara down. Atau patah semangat. Dan seolah-olah hilang harapan. Ingat sekali lagi saya sampaikan. Iblis suka menyodorkan yang namanya keraguan. Dia menyodorkan yang namanya ketidakpercayaan. Sehingga sudara langsung patah semangat. Tetapi kalau ketika sesuatu yang mustahil. Masalah apa yang sudara hadapi. Berat tetap cari Tuhan. Bahkan sudara terlibat dalam pelayanan itu. Tetap cari Tuhan. Tuhan kalau memang masalah ini datang untuk menegur saya. Untuk saya lebih memperhatikan Engkau. Atau lebih mengasihi Engkau. Maka Tuhan biarlah itu saya menjadi teguran bagi saya. Tapi kalau Tuhan masalah ini datang bukan saya mau minta-minta. Tapi kenapa masalah ini datang seolah-olah. Tuhan saya punya keinginan kan baik sebenarnya. Tuhan tahu. Tuhan tahu dan Tuhan mengenal. Yang tidak mungkin sudara selesaikan itu. Serahkan sama Tuhan. Amen sudara. Haleluya. 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 Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan sudara. Tuhan kita adalah ahli. Tuhan kita adalah masternya. Tuhan kita adalah ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Sekali lagi. Tuhan kita adalah ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Sangat terlalu ahli dalam kehidupan saya dan sudara tidak dapat dibatasi dengan akal saya dan sudara. hari ini manusia boleh berbangga diri karena telah menciptakan sebuah pesawat untuk menembus tembus langit yang luar biasa ini. Sampai teori itu mereka tahu bahwa ketika mereka berada di atas itu seperti melayang-melayang. Melayang-melayang. Gaya gravitasi yang ada di atas ini berbeda. Berbeda. Sampai Don ciptakan teori bahwa di dunia ini, dunia ini magnet katanya. Jadi kalau lempar batu naik ke atas, turun. Kau itu disebut dengan gaya gravitasi bumi. Jadi tak tarik. Tapi kalau kau sudah lewat dari yang namanya cakrawala, maka kau akan tiba dalam situasi yang melayang-melayang. Mengambang. Sampai mereka sudah bisa pergi ke Venus. Venus itu apa ya? Planet. Planet-planet. Itulah kehebatan. Tapi tidak bisa membatasi. Ada yang pergi tidak akan kembali. Karena apa? Ketika mereka turun, mereka berada dalam sebuah tekanan gaya gravitasi bumi yang kencang. Kalau pesawat yang mereka gunakan tidak kuat untuk menahan, maka pesawat itu seperti meteor yang berapi. Hangus. Selesai. Dan itulah hebatnya Tuhan. Ada yang bisa melawan? Tidak. Maka mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Sekali lagi saudara ku yang terkasih. Mari. Sebagai orang percaya. Tuhan adalah ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal sekalipun. Tuhan adalah ahlinya. Ya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Dan kalau Tuhan mau memberkati saudara dengan persoalan yang saudara punya hadapi. Itulah Tuhan. Tapi itulah Tuhan. Mari tetap kita mengandalkan Tuhan. Mari tetap kita terus mengasihi Tuhan. Dengan selalu beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan akan kiranya memberkati setiap kebenaran firman Tuhan. Bagi saya dan saudara, saya tidak panjang lebarkan dari kebenaran firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya akan serahkan kepada Mama Gembala.